musik 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 hei kembali lagi di The Komen musik bersama Bu Amaya oh my god oh my god gak apa-apa dude and dude senyum-senyum aja mainkan musik pamer 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 bagaimana Bu Amaya cakep gak kali ini kita akan membahas tentang apa namanya anak muda masih muda kan iyalah kamu umur berapa? saya 17 tahun iya aku 13 oh thank you bro bener orang cantik mah bebas ya tepuk tangan dulu lah secara anak muda ini ya kan seri pasti pernah gak ngeluh di sosial media di twitter atau di pal di facebook eh lu enggak ya paling kasih kasih kata-kata bijak ya wih ya 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 pernah pas kan biasa pas yang lebih 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 kecil kan ketinggalan pesawat eh bukan ketinggalan pesawat delay lama coba gini ada artikelnya mari kita lihat sosial media membuat orang lebih banyak mengeluh macet mengeluh terus ketinggalan pesawat mengeluh makanan belum dateng harus syuting di the comment mengeluh gak tadi enggak enggak acara begini lu mau aja ini acara gak butuh banget ya sementara ya nah iya itu bener kalau itu bener 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 jangan dulu satu segmen lagi please 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 anak-anak nih anak-anak sering ngeluh di twitter gak ya kan anak-anak mungkin iya untuk bisa tahu mereka lagi apa sih bisa follow twitter mereka kan ya biasanya mereka kalau marah juga di twitter oh bukan marah sih maksudnya nyindir-nyindir di twitter juga oh no mention no mention gitu ya jadi orang bertanya-tanya ada apa sih gitu loh berdua gua maya pasti sering ngeluh ngeluh soal macet gitu gak apa enggak aku pernah kalau di twitter apa enggak aku bukan orang yang tipe gampang untuk ngeluh gampang ngeluh gitu enggak girl you know bunda luar biasa semua orang ngeluh tentang macet tapi bayangkan kalau macetnya seperti ini macet yang kamu alami gak ada apa-apa kita lihat dulu keluhannya oke oke dari seseorang lah ya sumpah macet bikin drop mode kesel bete males asatgah asatgah itu tebalik astagah oh anak jaman sekarang ya ampun digulak balik coba kita lihat lagi ini baru nih macet nih belum ada belum ada apa-apa ya kalau macet ini baru lo mau ngeluh macet kayak ini Beijing Tibet pusat rutenya macetnya 100 km mau habiskan waktu lebih dari 12 hari 12 hari 12 hari Jakarta Bandung macet 7 jam 8 jam ini 12 hari 12 hari jumlah kendaraannya yang melampaui daya tambung jalan raya gitu gue pernah halami kayak gini tuh lagi lebaran kan itu paling gak Jakarta 14 jam ya kan ini lebih parah 12 hari 12 hari kukil siapa siapa lu malah di aduh malah di balik ya jadi kalau di Jakarta itu kalau macet 2 jam aja udah ada tukang bapak sama tahu gejerot mungkin sudah ada yang buka warteg udah buka sekolah bro disitu iya makanya selanjutnya ada lagi apalagi bro kita akan melihat ini soal fasilitas fasilitas umum biasanya kan capek orang-orang ngeluh capek apa malsah pakai jembatan penyeberangan kalau nyeberang nih jujur nih pakai jembatan penyeberangan atau enggak enggak jarang di luar atau digendong digendong bodyguardnya enggak karena aku dengar katanya kalau di Indonesia gak aman suka ada yang palak-palak gitu oh iya oh apakah kita bergelapan sembilan ini kita kawal mecan tenang aja eh 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 gitu ya yakin aman iya aman apalagi aku bikinin akun pes buat berdua kan sanggup kalau gak sanggup sanggup kalau di singapura gitu kan bisa sih oh iya iya tapi ini wujud nyata bahwa iya ternyata manusia itu gak pinter-pinter amat ya kita lihat kucing aja nyeberangnya di jembatan penyeberangan masa manusia enggak ini kan gimana ini gimana bunda maya ini sih gimana itu kucing gimana kucing aja nyeberang kadang-kadang binatang lebih berakhlak hahaha dalam banget itu ya bagus itu bagus ya 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 bunda maya ngomong gitu kita langsung tersindir ya 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 binatang lebih berakhlak ya ampun selanjutnya selanjutnya kita akan ngajak komentar di rumah itu bersyukur kenapa karena udah banyak tersedia valid fasil fasilitas yang baik buat kita sebenernya gitu tapi beneran apa enggak kita tanya dulu menurut kalian berdua tinggal manusianya yang gerakinnya ya gitu deh ooo jadi kita-kitanya doang jangan nyalain orang konsultasi kan gak bisa dibandingin sama minimal negara tetangga Singapura nya belum bisa dibandingin kan jauh ya tapi minimal juga kayak misalnya WC juga gak bersih iya kan jadi orang yang ya kita punya SDM tidak menjaga dengan baik gitu itu tadi tapi berakhlak mana ya kita sekarang ngomongin ahlak aja deh gimana oh iya terlalu dalam jangan tercebur terlalu dalam ini deh kita akan melihat ini ada fasilitas yang kita selama ini mengeluh fasilitas ini itu ini itu tapi ternyata ada fasilitas di luar sana yang seperti ini waduh biru ini ditempat ini hah bukan mas tibet 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 nah ini ya mereka nyebrang harus dengan kungfu coba woi enggak nih emang kebetulan keluarga asrobat ini oh gitu iya 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 betulnya abis mati kebuntai kan tuh gimana rasanya kalau kita harus nyebrang kayak begitu ya itu dia makanya kita harus berpukul nah kalau yang berikutnya ini sering terjadi terutama sama cewek lu tentang berat badan sering gak aduh aku keren kurus nih becer kayak begini kalau mau dikurusin lagi gila lu pengen kurus serius ya enggak lah kamu udah cukup ini loh musti udah bagus eh mas Tarko nanti masuk penjara mas Tarko kalau bunda gak sering mengeluh tentang berat badan sebenarnya gak mengeluh ya dulu pernah gemuk waktu pisah mantan gemuk yang komplain bukan saya yang komplain manajemen dan teman-teman sekitar mecan komplain ini gemuk banget liatnya gitu kan kan happy iya 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 tapi buat yang suka ngeluh sama berat badannya kamu tuh belum ada apa-apanya coba lihat yang satu ini ini Lizzy Velazquez dia lahir dengan kondisi medis yang sangat langka tubuhnya tidak memiliki jaringan adiposa yang tidak bisa membentuk jaringan otot nggak bisa nyimpan energi atau menambah berat badan jadi kurus banget ya ampun tapi dengan kekurangannya dia menjadi seorang pembicara motivasi selama kurang lebih tujuh tahun dan menerbitkan beberapa buku untuk memotivasi orang orang banyak tuh orang lain pengen kurus-kurus dia malah justru pengen gemuk tapi semangatnya itulah yang harus kita apa namanya contoh gitu ya dia tidak meratapi nasib tapi justru menginspirasikan orang-orang Lizzy Velazquez ini ini yang paling gua gedap nih di Twitter nih males ngerjain tugas gitu kayak sekolah dibayar sendiri aja lu pada lu males sekolah banget 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 dulu waktu kecil-kecil selalu aku motivasi sekolah memang anak kecil kan maunya main itu kan iyalah sampai sekarang juga masih iyalah itu masih masih males gitu tapi kalau udah aku pegang sehingga lo harus bangun sekolah aku males loh Bunda tujuh tahun nggak nggak lulus-lulus ya Bunda nih aku minta ditolong mungkin kita dipegang supaya ceburin jurangnya hahaha iya 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 kita akan lihat ini keluhan orang di Twitter tentang males ngerjain tugas paling males niat ngerjain tugas tapi pas lihat soal beda sama yang di contoh huf ya iyalah masa sama itu namanya contekan itu maupun aduh aduh menceng termasuk ini gue lihat nih kayaknya menceng termasuk si sweet ladang ini waktu sekolah pasti skornya tinggi banyak yang lalu ngerjain tugas ya pada masih banyak yang pengen sekolah tapi nggak bisa seperti orang-orang yang berikut ini kita bersyukur makanya habis sekolah pastikan kerja ini juga banyak ternyata orang-orang yang ngeluh soal kerjaannya Oke Bunda Maya Mecan Bagaimana kerjaan enggak dong kenapa ngeluh kerjaan syuting langsung aja pusing ya aku lah kerja pusing begitu ya aku nggak bisa orang yang bukan yang diem tuh nggak suka habiskan nge-dj juga kayaknya udah ditinggal mulai udah dikasih kata Oh iya masih gede-dj juga masih uh sedap kayaknya bisa itu aku nggak nanya oh ya tapi ini nih kita lihat orang yang lalu kerja di Twitter ya capek yang kerja ini ya wew capek yang kerja Oh ini zaman ini kali zaman bangun piramid kali ini jaman dulu dari Twitter ya gotong-gotong batu eh padahal belum tentu kerjaan kita yang paling capek lihat orang-orang ini nih ini ditebut ya Tibet lagi Tibet tuh lihat tuh Hai bimbo-bimbo Hai lah itu bikin mosnya hangat-hangat di dalam situ kan hangat Pak berat ini bikin ternyata ternyata ibu-ibu itu dia ya kita harus bersyukur sama kerjaan kita buat komentar yang ada di sini juga harus happy sama kerjaannya ya ya nonton kesini ikhlas gitu pekerjaan kalian masing-masing kan beda kan kalian harus ikhlas sama semuanya itu tangan doblok buat semuanya ikhlas ya 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 kalau gitu apa perform aja perform woiya dong harus kau siapa yang disini mau melihat gua maya perform ya kau gitu kita bikin kesempatan persen silahkan gulia silahkan Sambil aku bikin akun tes buat aku dan mecan ingin pengen Mecan itu Bro. Baru keluar ending-ending. Orang yang ada baru berang deh. MSG. Mecin gitu. Bro, Mecin itu Bro. Wah selaras. Wah matching? Iya itu dia. Iya Bro, dipelototin dari sana Bro. Oke Bro. Oke, sabut. Kalau begitu kita pamit dengan mempersembahkan ini dia. Duo Maya! Dito Komen! Suara tangan-angat dong, angkat tangan. Tidak ya. Tanpa cintamu, aku bagaikan. Mata yang tak sempur melihat dunia. Tanpa cintamu, aku bagaikan. Orang yang tersesat, tak tahu arah. Bagaimanakah bila aku, tanpamu. Sepakin hari, sepakin aku. Tak ingin jawabkan dirimu. Aku hanyalah manusia. Yang kau bisa sendiri. Yang ku ingin berdua. Selalu berdua. Sayangku jangan pernah pergi. Peluk aku dengan cintamu. Selamanya berdua. Selalu berdua. Terimakasih. Tidak. Selalu berdua. Tidak. Selalu berdua. Tidak. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!